Halo, balik lagi kita menonton video COC Ya, tepat sekali inilah rekap ronde ke-7 dan bagaimana klaser Indonesia mempertahankan poin dan bermain aman untuk memenangkan kompetisi ini Dan kita mau bacakan dulu rekap ronde ke-6 dan ini peroleh presentasinya dan bintangnya Bon menang dari Oplovers, Jendawasi, kalah dari SSH, Big Monster menang dari Bon Donerfram, dan Kok Bisul kalah dari Wajo, Indoklaser, menang dari Sinjai BPD kalah dari Ekel TKL, Caruban menang dari Bulu Kumba, Panteng menang dari Sopeng, Big Monster, kalah dari Baju SGI menang dari Sidrap dan ya, sebelum ini Konjo menang, Pari-Pare Kece Fram menang dari Padaidi Pugis menang dari Sasino Squad tulang, squad bone, bone squad ya inilah nama klaser Sulawesi ya dan ya, Wajo Khusus Wajo Khusus, apa namanya Special Wajo ya ya, itulah artinya ya oke, disini langsung saja kita mau lihatkan inilah dia hasilnya Oplovers melawan Sopeng ya, menggunakan apakah ini ya, perhatikan disitu spell skeleton ditambah dengan red spell dan mantap sekali disitu ya ya, perhatikan satu bangunan CC hancur dan juga Archer Queen hancur artinya apa CC tidak akan keluar dan Archer Queen tidak perlu dibunuh karena sudah mati ya menggunakan Golem Lava dan Balon perhatikan dua Golem dua Lava tiga Lava sepertinya ini dan ya di belakang Golem ada Baru Ranking bisa dan ya, mengarah tepat sekali ya mengarahkan Golem menuju ke dua eye defense eh, dia tepat sekali oke dan langsung saja dikeluarkan Lava Hone disitu dan Balon karena CC-nya sudah mati Archer Queen juga sudah mati tepat sekali ini disini wow, ada Tesla disitu hanya menggunakan satu haspel untuk mempercepat gerakan Balon dan yes mantap sekali ini permainannya dan base-nya bisa langsung dibaca disitu ya dihancurkan yang namanya bangunan CC artinya CC tidak akan keluar dan menggunakan red spell dan juga spell skeleton dan bisa dilihat disitu tadi spell skeleton bermanfaat sekali kalau tidak terkena mortal ya jadi tadi bangunan mortal yang jauh dari letak dari Archer Queen tadi keren ini sangat menginspirasi ya Mr. B dari Op Lovers wow Balon tersisa satu wow 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 ya dramatis sekali ya Archer Queen ternyata keluar oke ini 40 detik waktunya masih cukup lama dan masih dibersihkan dengan Archer Wizard untuk kanan kiri dan Archer Queen kita juga belum mengeluarkan ability ini tersisa expo saja ternyata ya tidak semudah itu ternyata jadi harus benar-benar pengorbanan selain teknikal dan juga apa namanya skill hoki juga termasuk ini ya menuntut kemenangan dan ini skill juga hoki sudah pasti ya karena skill ini sudah tahu ya antara menghancurkan CC membunuh Archer Queen dan 2 air defend dan 2 air defend selanjutnya menggunakan 3 lapawan oke selanjutnya kali ini menggunakan egg quick column which is hog raider wow 1 jam spell 1 raid spell artinya apa 20 hog raider ini akan diberi 1 heal spell saja edian 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 sekali ini edian ya dikeluarkan golem dari CC terlebih dahulu baru mengeluarkan golem dari bawaan sendiri ya itu artinya apa supaya golem 1 mati masih ada golem yang 1 ya oke dan berberang king dan queen di belakang which is di belakang bisa di belakang CC letaknya sangat jauh disitu ya bisa dilihat wow 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 giant bomb semuanya sudah terkena dan ya kita lihat disini red spell disitu wow giant bomb mengenai which is berbahaya sekali dan dia baru keluar disitu yang namanya CC dan jump spell mengarahkan barbaring king menuju ke archer queen sangat disayangkan archer queen yang maju mundur akhirnya susah untuk dihajar oleh barbaring king oke dan hograder sudah dikeluarkan disitu menggunakan yang namanya 1 heal spell saja wow keren sekali wow 1 heal spell untuk daerah paling kosong disitu disini ditakutkan adanya giant bomb ya tepat sekali ternyata 4 giant bomb ada di tepat sekali ya tadi ya sudah di injak oleh yang namanya golem barbaring king sama witchis dan hograder aman disitu keren sekali oke mantap mantap dan pembersihan menggunakan wizard mantap ini sangat keren oke sambil kita nikmati video ini sampai 30 menit saya mau kasih sesuatu dulu oke nikmat nikmatnya si nenek si nenek mayang oke mantap ini sangat menginspirasi good job dan ini muhammad is one mawan sopeng VR JR 100% edian mantap selanjutnya video yang tidak kalah seru dan tidak kalah menegangkan ya kali ini menggunakan queen walk which is balon bagaimana cara penggunaannya kita lihat saja queen walk ini untuk apa tentunya karena kita mau buat 16 balon kita untuk menghancurkan air defense perhatikan disitu air defense letaknya sangat jauh dari arah queen walk dan satu wizard di sana membersihkan storage oke perhatikan ada jalan menuju ke archer queen dan menggunakan jump spell disitu ya pancing cc hanya menggunakan barbarian ya memancing cc ini di waktu archer queen tidak terserang defense terlalu banyak ya tepat sekali artinya archer queen kita tidak diserang oleh defense dan kita aman ya archer queen kita aman karena harus melawan yang namanya cc oke tepat sekali wizard membersihkan area sebelah sana dan ada jalan disitu archer queen vs archer queen dan air defense yang di paling pojok disini bisa di kenai ya dan wizard wizard ada berapa disitu ya pastinya dan ya tepat sekali which is barbarian king 1 2 3 which is dan wizard disitu untuk menghancurkan 1 air defense di belakang di belakang mortar disitu ya karena ada mortar cannon dan cukup berbahaya harus dibantu menggunakan witches di belakang barbarian king biasanya menggunakan wizard tapi tidak cukup sepertinya dan ya tepat sekali disitu archer queen bisa masuk menggunakan jump spell dan raid spell ya 1 balon dari sebelah jam 3 dan lava hon ya dan mempercepat gerakan menggunakan haspel dan sementara defense mengarah ke archer queen balon aman disitu menjatuhkan bom dan ya air defense terakhir dihancurkan oleh which is good job sekali edian mister dito dari kecefarm oke ini recap ronde ke 7 ya nanti apanya kemenangannya ataupun hasilnya kita nanti lihatkan di video selanjutnya squad indo melawan kecefarm 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 mili oke sangat menginspirasi sekali tropsnya masih cukup banyak dan perhatikan 3 witches 16 balon 1 lava hon dan queen oke selanjutnya kali ini dari si lumen si lumen apa ini perhatikan yang dibawa adalah cukup banyak disini seperti halnya kayak gado gado disini ada 1 valkyrie 3 witches 12 balon oke hampir sama trop yang seperti tadi kali ini menggunakan apa ya 6 wallbreaker kalau tadi tanpa menggunakan wallbreaker oke cc keluar dan ya diberi red spell itu archer queen diserang oleh yang namanya expo harus mengeluarkan ability ini harus dan wow sangat berbahaya ya dibantu valkyrie dibantu 1 valkyrie untuk membunuh cc ternyata ya 1 valkyrie tadi fungsinya untuk membantu membunuh cc dan ya wallbreaker disitu untuk menjebol tembok town hall artinya archer queen bisa masuk ke tengah dan sebelah ring luar dibersihkan menggunakan barbarian king dan juga witch's wizard seperti hanya teknik seperti tadi dan tepat sekali disini air defense yang cukup jauh menggunakan pasukan seperti ini sangat amat dan archer queen bisa masuk ke tengah mengobrak abrik bagian tengah dan menggunakan jump spell disitunya tentunya untuk membunuh archer queen di bagian dalam ya sepertinya kalau menggunakan barbarian king dan witch's sepertinya tidak dan ya rata selah di bagian pojok disini bisakah air defense hancur wow tepat sekali barbarian king disitu nyawanya tinggal sedikit oke air defense terakhir bisa dihancurkan oleh witch's dengan kombinasi barbarian king wizard dan ya tinggal mengeluarkan jump spell disini untuk archer queen oke langsung dikeluarkan lava dan balloon ya menggunakan tamengnya itu adalah satu giant untuk area wizard dan juga archer tower dan ini bisa dilihat disitu archer queen mengejar balloon oh terlambat menaruh jump spell ternyata karena menurunkan pasukan yang lain artinya harus sangat cepat gerakan tangan disini ya balloon habis ternyata wow archer queen diberi ability dan dust dikejar sampai kemana pun kamu pergi oke defense semuanya habis dan masih tersisa satu spell wow ternyata hoggrader untuk bahan bersih bersih eh dan mantap 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 oke siluman dari kecef pub selanjutnya dari big monster nanang perhatikan pasukan yang dibawa adalah 20 balon lavalon ya jini dan ya memancing cece dengan balon bukan dengan hoggrader ini apa artinya kalau menyerang menggunakan lava hoon lava dan balon cukup dibancing menggunakan balon dan barbarian king dan queen akan dikeluarkan di sebelah sini artinya cece darat tidak perlu dikeluarkan alias tidak perlu dibunuh biarkan saja di dalam ya tepat barbarian king dan archer queen disini dan ya wallbreaker aduh sorry tidak terlihat di bagian bawah oke archer queen bisa masuk disini menghancurkan satu air defense dan membunuh archer queen musuh sepertinya ini ya tepat sekali archer queen vs archer queen dang 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 dash yes hancur dan tiga tiga air defense melawan empat lava bagaimana yuk ternyata tes lah semuanya kumpul disitu wow hanya menggunakan satu haspel bukan red spell dan tanpa diberi heal spell disitu wow bermainannya bisa dilihat disini satu lava dikeluarkan dari arah expo supaya expo menyerang ke lava horn dan balon di belakangnya aman sekali dan pecahan lava horn ini juga cukup banyak oke event terakhir visa tower kapan ini akan dikeluarkan yang namanya heal spell red spell haspel edian wow wow ternyata tidak dikeluarkan edian jadi untuk attack town hall 9 ini hanya membutuhkan satu haspel dan juga satu poison saja ya untuk membunuh cece dan juga untuk wow keren sekali ini luar biasa sekali big monster nanang 1 2 3 4 5 5 spell dibuang edian ini sangat edian sangat menginspirasi perhatikan ya mantap sekali bisa jadi ini klaser yang gokil apis keren good job buat mr tanang dan saatnya bilang edian ya selanjutnya bocah polos menggunakan giant healer hog rider ditambah dengan 3 witches ya mantap sekali menggunakan pasukan seperti ini padahal base yang diratakan base nya seperti ini oke kenapa menggunakan giant witches ya karena apa ini ada ada yang namanya wizard tower disitu ya wizard tower berkumpul dan ya wizard tower tujuan utamanya dan witches belum dikeluarkan bagaimana cara menggunakan witches disitu tidak dikeluarkan bersama dengan giant dan juga archer queen ya dan ya saya tutup dulu pintunya oke kita mau lihat barbarian king dikeluarkan dimana belum dilihat disitu ya barbarian king oh ternyata sudah baru dikeluarkan ya dan hog rider dikeluarkan 3 heal spell untuk hog rider wow tepat itu ada yang namanya bomb tower bomb tower ya 1 mortar dihancurkan menggunakan 1 wizard keren ini sudah tidak menjadi bocah polos lagi oke 1 heal spell belum dikeluarkan tepat sekali giantnya disitu sangat aman tidak terkena eye defense dan defense lain keren boom giantnya mental disitu melompat semuanya tersisa 1 heal spell dan juga 1 spell skeleton etian wow terbukti pasukan ini sangat ampuh dan kalau kalian bisa mengatur heal spellnya seperti ini heal spellnya akan tersisa dan bisa dibawa pulang oke 100% good job buat bocah polos oke next selanjutnya seperti namanya ini semprot semprot ini kurang ajar semprot ya menggunakan 2 jump spell 1 2 3 4 5 golem dan hanya menggunakan 6 hawk rider perhatikan archer queen disitu dikeluarkan dan mendekati archer queen musuh golem dikeluarkan disitu artinya inilah queen walk menggunakan golem sementara golem diserang archer queen archer queen dibelakangnya membunuh archer queen ya dan wallbreaker yang dibawa cukup banyak ada 10 ya ya menjebol tembok pertama dan perhatikan golem yang satu dikeluarkan untuk mengelabui defense yang lain seperti mortal disini dan cece keluar cece juga seperti itu cece menyerang golem diberi satu poison dan di belahangnya archer queen dan wizard dengan santai menghancurkan dan bunuh yang namanya bangunan cece dan ya tepat kemon sudah berapa golem dikeluarkan masih terisal dua golem ya permainan wallbreaker kita mau lihat wallbreaker dikeluarkan satu demi satu dan dar tepat dan situ harus menggunakan jump spell oke golem satu keluar menceng tetapi masih ada satu golem lagi cece nya apa seperti ini cece nya adalah golem dan barbarian king tepat sekali mengeluarkan barbarian king masuk menggunakan dua jump spell mengarah ke wizard tower dan barbarian king wow ada satu dua tiga tesla disitu ya dan ya golem dari cece baru dikeluarkan dibantu di belakangnya ada tiga wizard dan ya enam hograiner baru dikeluarkan untuk menghancurkan yang namanya archer tower air defense dan juga mortar dan ya dipastikan satu heal spell ini tersisa tidak dipakai dan golemnya masih ada dua disitu adian permainannya semprot dari barong tkl oke dan melawan baby monster siapakah yang menang dari kedua klaim ini nanti kita bahas di video selanjutnya oke next selanjutnya baby monster komad ini komad ini komad dari baby monster menggunakan ekwik kolom lava dan juga balon menggunakan empat ya ini untuk mengarahkan kolom dan jadi tanpa harus menggunakan jump spell artinya apa ini ya lagi-lagi golem sebagai tameng disitu ya sementara archer queen menyerang golem barbaring king bisa di belakangnya aman sekali disitu dan satu poison untuk membunuh cece ya oke sebenarnya cece bukan dibunuh dengan yang namanya poison ya hanya dihentikan menggunakan poison wow ternyata berbahaya sekali hanya tersisa dua baby golem wow barbaring king juga sudah mati ya red spell sia-sia disitu hanya untuk memberikan kemarahan baby golem tidak ada manfaatnya sekali oke dan saatnya dikeluarkan satu dua lava dan ini dari arah paling jauh dari eye defense dan masih ada tiga apa namanya disitu ya bisa tower berkumpul ya itu sangat berbahaya sekali wow ini trap trapnya juga trap udara ini sangat berbahaya untuk balon oke masih ada satu haspel sangat santai disini permainannya dan ya melawan wizard tower wizard tower ada tiga mengerikan sekali wow sangat santai sangat santai dan menunggu pasukan balon menyerang base ini dikeluarkan wizard ya untuk mempercepat finishingnya disini ya tepat sekali ada tiga wizard tower tiga tesla wow sangat-sangat menegangkan menegangkan sekali disitu aslinya sangat tegang dan ya akhirnya yang namanya archer tower terakhir bisa di hancurkan dan oke bersihkan dengan bisa dan juga pecahan lapahun tadi keren good job dan saatnya bilang adian oke dan selanjutnya kita mau lihat dari baby monster barung tkl ternyata menang baby monster mantap oke kita mau lihat serangan yang perlu kalian lihat bagus dan ini membuktikan wow ini keren menggunakan walk pk tiga pk tiga healer cukup tiga healer saja dan disitu menggunakan baby dragon untuk membersihkan kanan dan kiri supaya pk bisa masuk ke tengah kenapa menggunakan baby dragon karena disitu ada namanya canon dan ya untuk biar aman oke pk masuk barbarian king masuk dan queen juga masuk disini membawa berapa hawk rider 9 hawk rider 1 untuk memancing cc dan cc nya adalah hawk rider juga dan tepat disini tidak harus menggunakan jump spell karena damage dari pk bisa untuk merobohkan yang namanya tembok dan iya area luar supaya pk dan barbarian king tidak menceng keluar harus cepat dibersihkan iya tepat sekali menggunakan 1 minion untuk menghancurkan yang namanya mortar wow kalau menggunakan wizard mungkin ya seperti itu tepat sekali hancur dan hawk rider dikeluarkan dari sebelah sini dibagi menjadi 2 baris wow melawan yang namanya barbarian king oke barbarian king diberi poison untuk memperlambat dan disitu ada giant bomb boom tepat sekali heal spell dan ya masih ada 2 heal spell tepat dan disitu ada wizard tower wow salah menempatkan heal spell ternyata ada giant bomb nya di sebelah sini wow wow ada 2 giant bomb ternyata oke wow hawk rider diberi heal spell disitu masih aman karena tersisa 1 heal spell untuk memastikan hawk rider tidak mati oleh yang namanya barbarian king eh dan ini tentunya sangat menginspirasi bentuk base yang seperti ini dan buat kalian yang mau mau mencoba pasukan ini silahkan saja oke queen bukan queen ya pk walk dan juga hawk rider mantap masih ada 2 pk ya selanjutnya pare melawan sasino allstar dimenangkan oleh pare attack pertama keren sekali disini menggunakan siapa namanya ini arwi arwi queen walk hanya menggunakan 3 healer sepertinya ini tugasnya adalah untuk menghancurkan apa ini cc membunuh cc town hall barbarian king air defense disitu ya satu air defense dan disini 2 naga 2 baby dragon ya cc dipancing menggunakan hawk rider wow ternyata ada tesla disitu dan barbarian king harus bertemu dengan barbarian king terpaksa harus mengeluarkan ability 4 tesla keluar di bagian situ semua wow dan red spell untuk memberikan kemarahan yang namanya archer queen memastikan membunuh cc ya tepat karena disitu ada yang namanya tesla archer tower rakenon itu sangat berubaya sekali oke sucker fresh buat barbarian king dan perhatikan disitu 2 naga 2 baby dragon menghancurkan area sebelah sini pastinya untuk membunuh yang namanya archer queen musuh edian edian ya tepat sekali naga dan baby dragon kombinasi yang keren untuk membunuh archer queen disitu terindah dari defense udara dan 16 hawk rider dikeluarkan dan cc nya juga hawk rider ya tepat sekali 3 heal spell untuk memberikan heal hawk rider dan 2 baby dragon 2 naga disitu aman tidak diserang oleh defense yang lain dan sekaligus untuk membersihkan ataupun cleaning service good job sekali wow ini sangat menginspirasi dan masih tersisa 1 heal spell dan ini aman untuk hawk rider good job buat mr. awi eh awi arwi dan saatnya bilang edian mantap 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 ini sangat mantap kombinasi yang keren karena untuk meratakan base yang keren juga good job wow mantap iya naga dan baby dragon berpisah ternyata mencar ya good edian 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 darat versus udara mantap dan selanjutnya dari pare-pare kacowa suite apa ini namanya kacowa suite bisa kita lihat disini base nya hampir sama seperti tadi hampir sama ya hanya meletakkan mortar dan yang namanya air defense saja dan ya tepat disitu cara attack nya berbeda bukan seperti tadi ini menggunakan ekwik 1 jam spell dan red spell untuk membunuh cece cece nya adalah naga wow ya tepat sekali penggunaan pasukannya disini ya langsung menerobos tanpa bosebasi dan ini sangat ekstrim sekali penggunaan pasukan seperti ini kita melihat disini golem memang masih ada dan wow keluar golem nya mengarah ke tesla barbaran king juga waduh dan satu heal spell belum dikeluarkan dan archer queen juga masih utuh ya sangat dramatis sekali disini archer queen harus diberi heal spell dan tepat disini yang tersisa yang tersisa cannon dan bangunan-bangunan yang tidak cukup keras memang disitu ada cannon archer tower dan bom tower disitu wow ternyata masih ada yang namanya golem keren 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 k k siapa namanya kacowa masa kacowa sih sweet aduh dan tepat sekali golem juga mengarah ke defense ini artinya witches dan archer queen aman masih ada tiga witches ya wow tentunya sangat menginspirasi itu kenapa ini pari-pari menang atas clan sasino all star dan ya ability oh salah oh bukan oh tidak perlu ability oke good shot edian edian selanjutnya dikin dikin menggunakan queen walk tiga golem dan juga dua witches 16 wizard ya base nya cukup unik disini dan menggunakan tiga red spell eh sorry tiga jump spell dan satu jump spell sepertinya untuk archer queen saja oke jump spell mengarahkan wow cc nya adalah lava horn ini cukup menyebalkan ya wow ternyata cc nya untuk membunuh archer queen dan membunuh lava horn oke wizard menyerang mengejar lava horn bingung mau lewat mana bolak balik bolak balik dan tepat disitu ya tiga air defense di bagian tengah dan archer queen aman oke terlihat satu jump spell dan juga spell skeleton disini tepat untuk mengarahkan golem supaya masuk disitu menuju ke expo tesla wow ya langsung disitu terlihat tesla dipotong yang namanya army cam menggunakan satu wizard dan artinya bantuan archer queen untuk golem dan ya spell skeleton bisa untuk memhancurkan expo oh ternyata tidak bisa habis disitu ya spell skeleton untuk melawan satu expo oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir ditunggu recap round ke 8 dari Indonesia Captain Hall 9 semoga bermanfaat dan dukung Glaser Indonesia dengan cara like dan komen terima kasih dan saatnya bilang bye bye